Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Rafli dan ya jadi di episode kali ini kita bakal showcase lagi shader karena udah lama banget eh saya enggak showcase shader jadi ya di episode kali ini kita bakal showcase sebuah shader yang keren dan ini support di versi 1.9.0.3 coy oke jadi ya ini seder yang banyak banget di request atau bang cari shader yang untuk 1.9 dong bang ya ini saya baru nemu dan oke jadi terima kasih juga yang udah ngasih shader ini di lain ya ini dia tuh oke thank you buat dia yang udah ngasih di lain jadi ini dari subscribers pokoknya semua shader rata-rata itu dari subscribers dari lain jadi saya showcase yang udah dikasih sama subscribers dan ya pokoknya mungkin langsung aja shader sekeren mana kalian bisa cek aja videonya dan mungkin langsung aja lah ya ya kita langsung aja mungkin showcase shader untuk versi 1.9 coy ya oke jadi di versi 1.9 ini kan masih dikit shader mungkin ya yang support jadi ini saya baru dapet ya jadi nama shadernya itu adalah mana nih oke nama shadernya itu adalah emm ini dia oke ya nama shadernya adalah lapis teks HD versi 11 rev 1 to enchanting the default lock wait lah ya ya pokoknya ini emm ya support 1.9 dan ini cukup bukan cukup keren emang keren ya ini shader plus tekstur jadi bukan shader doang atau bukan tekstur doang jadi ini bener-bener keren banget pokoknya kalian bisa langsung coba aja ya dan oke langsung aja mungkin mana coy siap nah oke langsung aja kita masuk ke map khusus yoke sto ya siap jadi sekali kalau kalian punya shader atau tekstur atau segala macem apapun yang berkaitan dengan mcpa atau apa gitu kalian kirim aja ke line saya jadi disana itu saya milih banyak banget kalian ngirim tapi kalau misalnya kalian ngirimnya agak sama-sama yang tekstur pernah saya showcase itu saya mungkin nggak bisa showcase juga coy jadi saya nyari yang unik dan baru gitu ya oke jadi no kan ini awannya udah keren banget sumpah awannya udah ggwp tuh ya liat no coy Oke siap disini ada eh apa disini tekstur plus shader jadi digabung ini tekstur plus shader dan ya yang pasti ini seder juga cukup keren coy liat no kan lumayan lah ya nggak terlalu gimana gitu tapi lumayan nice ya oke dan disini ini awannya ya awan ini mataharinya kalau begini kotak coy no kotak begitu ya tapi kalau misalnya kita deketin langsung itu bulet dan ada kayak efek cahaya mataharinya gitu jadi ini cukup mantep lah kalau ya cukup mantul kalau kalian coba disini ada lava dan untuk bagian air mungkin ya kayak gitu coy kurang lebih jadi ini kalau misalnya yang ada dari jarak jauh itu sedikit bagus gitu ya dan disini eh ya tekstur berapa nih Oke ini sini kayaknya tekstur 64 ya cuman ditambahin yang kayak garis-garis 64 atau 32 ya ya pokoknya tekstur segitulah 32 dan sini eh ya split controller itu kayak yang buat tanda plusnya itu agak kayak sudiken gitu dan oke jadi sekali lagi bagi kalian pengen coba untuk tekstur ini plus shader tekstur plus shader ini kan bisa cek aja di deskripsi link downloadnya dan ini tuh kurang lebih kayak gitu ya ya ini kayaknya tekstur 64 dah kalau nggak salah coya 64 dan di sini ada ya ada iron block di sini ada gold block siap di sini ada juga apa nih siap ada slime block di sini ada ini sandstone Chinese ya kalau nggak salah ya oke di sini ada juga ke enchanting table siap enchanting table dan sekali lagi ini ya kalian bisa cek aja di deskripsi pokoknya ini keren banget tekstur plus shader ini nggak ya nggak ngecewein lah pokoknya mantul untuk MCPA versi 1.9 ya di sini ada crafting table siap crafting table agak biru atasnya dan di sini ada dispenser oke dispenser mata sedigalanya agak lebih nice ya oke dan ya bagi kalian yang pengen ngirim sesuatu sekali lagi kalian bisa kirim ke line saya aja dan ini ini juga salah satu dari kiriman subscriber saya jadi saya siowkes karena menurut saya ya emang bagus gitu makanya saya siowkes coy ya di sini ada grass nah ini ini juga sama untuk bagian daunnya itu bergerak jadi enggak antang dimana gitu ya ya pokoknya ini bergerak cukup nice dan oke jadi nanti mungkin eh ya ya maaf juga untuk konten beberapa belakangan ini saya keseringan mini word jadi jarang banget untuk Minecraft jadi nanti ditunggu aja mungkin ini saya tidak lagi melakukan sesuatu hal jadi ya pokoknya kalian tunggu aja dan di sini juga anfilnya bergerak coy nih anfil anfil bergerak tuh ya siap jadi ya ada beberapa item atau blog juga yang bergerak jadi ya cukup makin nambah keren lah pokoknya dan mungkin kalau untuk di bagian mouse itu ini di tekstur plus shader ini enggak ada yang diubah ya kayaknya nggak tahu juga ntar kita coba sih oke semuanya dan oke coba sip di sini juga ininya apa main kartunya juga sama dia kayak diubah nggak tahu tekstur berapa dan ini mungkin digabungin dari beberapa tekstur 64 n32 sama yang lainnya kali ya rame coy jadi ini perkombinan dari semua tekstur mungkin ya dan sini wala kayak gini halus Oke siap wala ga halus coy di sini untuk bikinnya itu dia warna uh ya warna ungu Coy bikin ada di sini ada glowstone nya kurang naik sih sebenarnya glowstone nya dan di sini ada ya ada pajangan gitu dan oke kayaknya itu doang ya siap ini saya untuk bagian item atau toolsnya itu mungkin kayak gitu coy untuk bagian toolsnya eh bentar masih ya ini dia coba jadi ini tartar sel juga sama yang semuanya itu daripada diubah teksturnya jadi udah yang baru semua gitu ya cuman kalau yang untuk crossbow itu saya belum coba juga Apakah emang udah di-update juga untuk teksturnya crossbow apa masih sama kayak yang original deh siap jadi mungkin ini kurang lebih kayak gini kita akan coba bentar siap Oke kita akan coba nah ini jadi kurang lebih kayak gini diamond X diamond pickaxe jadi ya cukup nice lah mungkin ya oke bentar siap ini em ya yang diubah apa aja sih coy Oke siap Oh iya ini tuh ini penternya kenapa jadi warna begitu telur ya itu sebelum penternya kan aslinya warnanya warna biru sama hijau ya kalau nggak salah ya ya jadi warna merah begini penternya jalan Oke lah Oke jadi untuk bagian sword sword diamond bagian pickaxe diamond sama bow ini jadi kayak gini kurang lebih ya agak sedikit nice pokoknya jadi untuk yang gold sama iron sama batu stone atau sama wood kayu itu dia nggak spesial gitu ya untuk pickaxe sama sportnya jadi kalau untuk bagian yang diamond tuh dibuat teksturnya kayak gini coya lebih nice pokoknya ada udah jadi mungkin kayaknya kalau kalian pengen download sekali lagi link ada di deskripsi dan untuk bagian mobs kita akan coba preksa coy ya jadi untuk bagian mobs mungkin mana oke nah untuk bagian mouse mungkin yang diubah dikit ya cuma creeper creeper jadi lebih buluk gitu teksturnya dan disini juga ada witch ya penyihir Oke loh kok ini bisa jadi ntt404 ya ini jadi tekstur ntt coy siap jadi kayak yang di animasi romance yang jahat itu ya oke jadi mungkin ya nggak ada lagi untuk mobs nah ini dia agak diubah lebih tebel ya untuk tekstur slime jadi agak kayak creeper gitu ya mukanya dan oke jadi mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu sekali lagi kalian punya tekstur atau apapun kalian kirim aja ke line saya di deskripsi Oke dan untuk bagian ini apaan lagi anjir baru pengen ini kita pada kelawar sih kocak Oke kita akan coba panah coy ya Oke oke siap panah langsung kena anjir Oke jadi mungkin ya kita akan coba ke showcase ke bagian yang mungkin ini ya ini bagian yang penting juga yaitu sedernya kita akan showcase ke bagian sedernya jadi untuk sedernya ini kalau misalnya sunrise ini atau subuh-subuh kayak gini tuh ya siap Oke jadi kalau subuh-subuh tuh kayak gitu untuk bagian mataharinya cukup mantul jadi ya keren lah pokoknya untuk bagian sunrise ini cukup keren menurut saya coya Oke jadi eh ya itu ada efek matahari juga kayak cahaya mataharinya jadi ini makin nambah mantul ya jadi makin nambah keren lah untuk kita ke sunset coba kalau misalnya ke sunset itu cahaya terangnya itu coba nah kayak gitu jadi enggak terlalu beda juga ya untuk bagian cahaya mataharinya atau cahaya terangnya dan disini ada ayam ya mau diapain cahaya ayam Oke jadi kurang lebih kayak gitu dan kalau ayo men Oke sebentar kepentok ya Oke jadi kita akan coba ke bagian night malem kalau malem itu jam ini jam 7 nah ibarat kata Oke kita coba ke midnight aja jam 12 maleman nah jadi untuk bagian bulannya ya bulet nggak ada kotak-kotak coy jadi bulet kayak gitu dan kita akan coba mungkin ke hujan coba kalau misalnya malem-malem hujan itu gimana ya udahlah Oh kan jadi kalau misalnya agak malem itu hujan kayak gini dia gelap banget coy ini sampai nggak kelihatan kalau misalnya nggak ada cahaya mungkin ini horror banget lah sumpah kalau malem-malem ya coba kita hujan siang coba ya kita coba atu-atu coy nah kalau hujan siang itu ya kayak mendung biasa gitu ya cuman bagian eh ya keren lah untuk bagian awan juga emang keren tuh kayak gitu ya agak sedikit realistik juga untuk bagian awannya cuman ini awannya kayak kubemap begitu semacam kayak ya kubemap ya eh gitu lah kupor tapi kubemap sih ya udah jadi mungkin kayaknya kayak gitu kurang lebih dan ini ya emang keren banget dan ini bener-bener support di versi 1.9 dan versi beta terbaru lah 1.9.0.2.3 itu support coy jadi ya kurang lebih kayak gini dan terakhir kita akan coba kebagian torsnya jadi untuk penerangannya ini menurut saya kalau misalnya yang terlalu gelap begini torsnya di dalam gua itu jelek coy jadi agak sedikit gimana ya kalau main itu agak sedikit deg-degan coy karena horror banget begini yaudahlah jadi mungkin ya kurang lebih kayak gitu dan mungkin kayak untuk video kali ini segini aja dulu coy ya Oke jadi mungkin kayak untuk video kali ini segini aja kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini jangan lupa juga kalian like comment share dan ya subscribe juga yang pasti dan kalau misalnya kalian punya sesuatu kalian kirim aja kalian saya di roughly gamers 21 di lain saya itu di bawah nah itu dia dan sekali lagi terima kasih udah ngirimin tekstur ini di lain juga sama dan oke kalau kalian pengen di showcase juga plus disebut juga nama kalian atau dimasukin ke sini ini kalian bisa kirim aja kalian yang unik dan oke jadi mungkin untuk video kali saya segini aja kalau gitu jangan lupa tinggalkan like comment share dan subscribe jangan lupa cepok kalau berak dan see you next time daya